Anggota DPRD Kota Demanto Silalahi akan mendorong Pemda Kota membangun jalan masuk Sientari Landville di tempat pengelolaan akhir sampah Sorong Makbon untuk segera difungsikan mengelola sampah lebih lama mengingat jurang pembuangan sampah sudah semakin sempit. Upaya politisi Nasdem Kota Sorong Demanto Silalahi mendorong Pemda Kota segera membangun jalan masuk. Sanitari Landville disampaikan menanggapi pembangunan alat pengelolaan sampah oleh Balai Pengembangan Infrastruktur Papua Barat namun karena belum ada jalan masuk sehingga belum diinfungsikan. Program kerjasama Pemda Kota dengan Balai Pengembangan Infrastruktur Papua Barat di tempat pengelolaan akhir sampah Sorong Makbon perlu segera disikapi karena kondisi TPA Sorong Makbon dikategorikan Kementerian PUPR masuk darurat bencana lingkungan. DPR kekira semua anggota depan berhak untuk menyampaikan aspirasi itu karena anggota depan juga adalah penyakit masyarakat jadi kita akan dorong nanti bila mana ada pembahasan anggaran perubahan nah di kesempatan itu kita akan sampaikan itu karena urgensinya terkait sampah ini karena mengingat sampah di Kota Sorong ini sudah cukup padat ya di informasi yang kita terima sampai 50 trek per hari kalau dikalikan 3 kubik saja per trek itu berarti sudah sampai 150 kubik per hari yang tidak diantarkan ke tidak sampai ke tempat pembuangan akhir itu meskipun sudah ada janji Kementerian PUPR untuk mengupayakan anggaran menata TPA Sorong Makbon dalam tahun 2022 ini namun karena sudah ada kerjasama dengan Pemda Kota untuk membangun jalan masuk dari poros jalan utama sekitar 100 meter sehingga akan didorong untuk segera diwujudkan agar sanitari landfill bisa segera difungsikan tim liputan CWM Channel